Hai guys, ketemu lagi bareng gue Arief dan sekarang gue pengen ngejelasin tentang Structurizing atau yang biasa gue bilang sebagai Logical Flow atau Facing Simpelnya adalah di setiap argumen, di setiap musuh yang kalian temukan, pasti Kalian harus mengikuti suatu struktur agar pemikiran kalian bisa distrukturisasi dengan mudah Dan bisa ditengerin lawan atau ditengerin judicator lebih gampang Pemasalahan dari debater muda atau debater yang baru yang gue sering lihat adalah Kalian tahu ide-idenya apa, kalian tahu kalian harus melakukan apa Tapi permasalahannya kalian nggak tahu apa yang harus dibawa duluan dan Gimana caranya argumen kalian bisa make sense atau bisa lebih dimengerti oleh orang lain Karena otak kita kan beda-beda ya Satu adjudicator dan adjudicator lain punya mindset yang berbeda dan kita juga punya mindset yang berbeda Cuma ada struktur yang diterima oleh kebanyakan debating community Di mana kalau kita mengikuti struktur itu, kebanyakan dari kita pasti ngerti Oke, kita mulai aja Nah, apa sih Logical Flow? Sebenarnya gampang Ini sebenarnya case building technique atau bisa juga disebut cara berpikir kayak kotak berpikir yang untuk mengidentifikasi tiga hal Pertama, goal dari tim kalian sendiri Yang kedua adalah characters of the goal Jadi, subjek-subjek yang kita akan bicarakan di dalam satu emosi Dan ketiga adalah best and worst case scenario of your arguments Jadi, tiga poin ini adalah tiga poin paling penting di setiap emosi yang kalian hadapi Emosi apapun pasti harus ada goalnya Jadi, sebagai tim kalian harus punya tujuan yang clear, kalian mau apa Yang kedua adalah karakter Nah, motion nggak akan terlihat convincing, nggak akan terlihat menarik Kalau misalkan kalian tidak memasukkan karakter-karakter di dalamnya Jadi, istilahnya itu kita bisa nge-picturize atau kita bisa membayangkan orang-orang yang ada dalam motion tersebut Nanti aku akan jelasin dengan contoh di struktur berikutnya Nah, yang ketiga adalah best and worst case scenario Nah, di sini aku ngerti kok ini agak jadi jargon di mana semua debater harus mikirin Oh, kasus terbaik kita apa? Tapi kalau buruk pun, even if kasus kita jelek Kita juga masih bisa lebih baik dari tim yang lain Nah, itu kan best and worst case scenario Of your arguments Jadi, best and worst case scenario itu bisa jadi safety net kalian Dan juga bisa jadi pedang terampau kalian untuk mengalahkan lawan Nanti aku akan jelasin berikutnya Oke Nah, pertanyaan berikutnya paling kalian akan bertanya kenapa ini penting Tiga hal ini penting karena pertama, kalau goal itu dibutuhkan supaya semua argumen dari tim kalian itu jelas dan semuanya coherent Kan, kita kalau dalam satu tim pasti punya pendapat yang berbeda Pasti punya cara delivery yang berbeda Tapi kalian harus punya team line Nah, team line ini adalah goal Jadi, tujuan kalian untuk menempatkan argumen ini harus satu dan sama Jadi, nggak boleh berbeda Nanti kalau beda bisa jadi backstabbing Jadi, adjudicatornya mungkin jadi nggak ngerti Argumen kalian apa? Karena goalnya pun beda-beda dalam satu tim Nah, contoh yang paling gampang The same motionnya This sounds would ban smoking in public places Oke Nah, goalnya tuh kalian harus set Misalnya kalian jadi government nih Kalian mau tujuannya nge-ban smoking ini apa? Goal bisa lebar Goal bisa sempit Tergantung kalian punya argumennya apa Nah, disini contoh goalnya misalkan nih Banning smoking in public places To solve health, environment, and moral crisis Nah, disini aku pengen mengerucutkan goal timku di government Dengan tiga hal Kalau kita nge-ban smoking in public places Maka dari itu akan mendapatkan tiga benefit tersebut Health, environment, and moral crisis Nah, ini kan mesti dijelasin ya Si health itu apa, environment apa, moral crisis itu apa Itu nanti kita akan masuk ke argumen Tapi sebelum masuk ke argumen Sebelum kita ngejelasin penjabaran goal ini Kita harus tahu dulu siapa yang ada di dalam motion ini Maka dari itu characters masuk disini Nah, characters itu dibutuhkan buat nge-pinpoint Atau menyeleksi aktor-aktor yang ada dalam argumen kalian Aktor tuh apa sih? Aktor tuh bisa Misalkan anak-anak, orang dewasa Bisa manusia, in general Kalau motion tentang animals, mungkin animals Charakter itu bisa macam-macam Tapi kalau disini, yang kita ingin lakukan adalah Membuat motion ini jauh lebih clear di mata orang Jadi, membuat itu lebih logically tangible Istilahnya, dan persuasif Karena kita lebih relate sama karakter-karakter yang ada Misalkan disini Tentu kalian tahu lah Charternya pasti smokers Active smokers atau passive smokers Smoke company Kayak jarum Sampurna, kayak gitu-gitu Dan mungkin bisa dimasukin developing country Atau develop country Karena Kalau smoking Itu kan problemnya paling tinggi di developing country Ya gak sih? Di Indonesia misalkan Oke Nah, kalau misalnya kita udah masukin karakter-karakter ini Adjudicator pasti kayak Oh iya, gue lebih relate Karena gue tahu karakternya Oh smokers itu yang kayak gini Oh smoke company itu kayak gini Karakteristiknya kayak gimana Developing country karakteristiknya kayak gimana Nah Selanjutnya Yang kalian harus lakukan adalah Ngejelasin Argumennya Cuman ada Ada lebih baiknya Kalau kalian udah bisa ngebayangin di awal Kalau argument gue tuh Ada positifnya Tapi juga ada negatifnya Misalkan Jadi kan ada terkadang Kalau kalian buat suatu argument Misalkan Benning smoking is good for health Tapi kalian gak bisa ngebayangin Kalau Kadang lupa Kalau misalkan Even without smoking Will the health problem Solved Atau misalkan ada Pemasalahan-pemasalahan yang lain Yang tidak relate sama rokok Misalkan Nah itu kan bahaya ya Saat kalian tidak bisa mengeksklusifkan masalah tersebut Nah salah satu caranya untuk Membuat Suatu problem Itu eksklusif Atau cuma terjadi di satu hal tersebut Adalah Dengan Best and worst case scenario Nah disini Seperti yang gue bilang Best and worst case scenario bisa jadi pedang kalian paling tajam Dan bisa jadi safety net kalian Untuk Argumen-argumen Yang akan kalian buat Selalu Yang kedua adalah Alien harus bisa Nge-relate Based on worst case ini Ke karakter yang kalian buat Supaya Argumen kalian bisa lebih relatable Dan bisa divisualisasi lebih gampang Oke contohnya nih Let's say kalian bawa argumen tentang That best case dan worst case scenario nya Tentang health nih Kalau misalnya kita ngomongin tentang Smoking Active smokers Misalkan Mereka merokok Dan mereka become addicted Misalkan Tapi mereka Biasanya menerima Kalau mereka addicted Dan itu gak apa-apa Nah Kita pengen nge-tackle nih Gimana caranya Si active smokers ini Walaupun udah di-ban Si smoking in public places Maka mereka Mendapatkan benefit dari Dari motion ini Bisa dilihat di slide Active smokers can now reduce Their smoking habits Eventually trying to smoke Smoking entirely Changing their bad habits as well Nah Mungkin itu bisa dijelasin Lebih jelas Di debatnya Kalau misalkan Active smokers itu Kartifisasinya gimana Misalkan Mereka merokok Karena Ada ajakan Saat mereka di SMA Misalkan Nah Saat mereka udah dewasa Mereka gak bisa lepas Dan Itu menjadi adiksi Yang Mereka pengen lepas pun susah Nah Motion ini bisa jadi Wake up call mereka Untuk stop smoking Karena oh gue gak bisa ngerokok di Banyak tempat nih Maka dari itu Gue akan mencoba mengurangi Konsumsi rokok gue Karena Orang-orang juga udah pada gak suka Pemerintah juga udah pada gak suka Misalkan Nah Tentu harus ada worst case scenario-nya Kan banyak ya bolongnya Kalau misalkan Kita cuman Mengasukin yang positifnya doang Disini Worst case scenario-nya Let's say Active smokers ini gak terlalu pengaruh nih Sama emotionnya Karena mereka udah habit Dan mereka Menerima Kalau misalkan Rokok akan membunuh mereka Yaudah gak apa-apa Misalkan Nah Disini Walaupun si active smokers ini Tidak Berintim rokok At least Public space is safe from smoke Right At least Di bus Di restoran Di jalan-jalan umum Gak akan ada yang ngerokok At least Disini Ada benefit yang Kayak secondary benefits Dimana Aktor kita yang utama Active smokers ini Mungkin tidak akan menerima Emotionnya yang lebih baik Misalkan Rokok masih jalan Tapi mereka tidak Let's say Damage Asif smokers Mereka gak akan Menghancurkan environment Karena rokok mereka Misalkan Mereka Mengisolasi Habit Mereka di rumah Jadi ada banyak Korban yang berkurang Misalkan Nah Disini Based on risk case scenario Seperti yang aku bilang Adalah Pedang tertajam kalian Kalau kalian bisa bawa Base case nya Dengan kuat Tapi juga Kalian bisa Kata kasarnya Lari dan Bertahan dengan Risk case scenario Jadi opposition Gak akan bisa ngeribat Dengan Gampang Kalau Oh enggak Active smokers juga Gak akan peduli Loh kan kita udah jelasin Kalau worst case scenario nya Ya mereka gak akan stop Ya udah Yang penting public space Jadi lebih aman dari smoking Misalkan Oke Untuk video ini Segitu dulu aja Semoga kalian Mendapatkan sedikit insight Dari sini Aku harap Aku akan bisa Melanjutin ini Ke second phase Tentang Bagaimana Menstrukturisasi argumen Dengan Template yang seperti ini Oke I hope you guys well Stay safe Stay healthy Good luck